Hai Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini Mahmul Mahmul ini ya liya membahas tentang akik yang bisa gerak sendiri kenapa bisa gerak sendiri ya apakah ini karena kekaiban tidak lih nah ini secara fisika ada triknya lih walaupun disini mungkin akik ini ya mungkin ada kekuatan di luar itu bersifat secara natural tapi ini berdasarkan triknya ini memiliki apa yang namanya hukum gravitasi jadi karena imbang ya nah seperti ini lho bisa mbak iya ini imbang lih nah kita bisa lihat ini posisinya nah karena konstruksinya nah emban ini emban tanam ya lih jadi batunya tidak begitu besar ini tanam jadi posisinya imbang nah terutama di pada bagian ini lih nah ini loh nih dan ini jadi sifatnya kayak pendulum lihat nah dia akan gerak terus tidak bakal berhenti karena memang posisinya akik ini imbang lih nah seperti ini kita taruh setelah kita rapal wow ya nggak akan berhenti terus akan berhenti seperti ini terus nah lama loh ini nih karena ini faktor keseimbangan nah seperti itu nah terus kenapa kok dibikin seperti itu bah nah ada kalanya seseorang itu butuh meyakinkan lih jadi ditambahkan trik trik itu kayak orang dagang lih orang dagang itu kayak kalau orang dagang kalau mengedapkan ubarang ini enak enak kalau nggak ada ya testernya orang yang makan uh enak itu itu nggak mungkin kan perlu orang perlu apa ya namanya perlu orang ngentul orang ngentul ya ngentul itu ya kayak dolop ya dolop itu sama proyek jenuh ya ah orang yang memaklari nah mempromosikan secara ah secara karakter nah wah ini ampuh ada ada kuatannya dan ini baru ditarik lelala seperti itu padahal memang ini sebenarnya juga dari segi dari segi kekuatan ya mungkin ada yang kita nggak tahu ya ngomong-ngomong alam tapi paling tidak dari segi ilmu fisika ini imbang nih ya imbang karena imbang inilah bisa bergerak sendiri bahkan ini diam seperti ini terus nanti kena angin dia akan gerak terus gerak terus mah gerak terus ini nanti gerak terus nggak pernah lama ini nah seperti itu nah coba mungkin pada model emban yang lain tidak bisa khusus model tanam dan yang posisinya batu ini tertanam sampai dasar lihat nah sampai dasar kalau nggak sampai dasar sampai dasar pun jika konstruksinya ini nggak pas antara dengan batu dengan embannya nggak pas dan pada posisi ini nah antara ini antara sudut yang ini dengan sudut yang sini ini tidak pas dia nggak bakal bisa gerak ini secara gini ya nggak akan bisa gerak nah seolah-olah bahwa ini akhirnya ada isinya dan memiliki kemahuan sendiri untuk bergerak padahal ini karena keseimbangan jadi efeknya ada efek sedulum nah sebetulnya terus memang kayak orang dulu memiliki kekebalan ya untuk zaman para wali dulu mendemonstrasikan kesaktian debu setempat wayang wah ini tidak bisa kebal apa kebal tidak tembus senjata nah kenapa sebetulnya kan itu nalar-nalar saja deh jadi orang nggak bisa ditembus sampah begini duri nggak bisa menembus kulit nah sampah mah gitu seperti itu ya nggak bisa nembus kalau kalau durinya itu dipasang mujur deh ya coba malang pasti tembus jadikan jika duri itu ditancapkan seperti ini orangnya dari sini otomatis dia nggak bakal kena tapi coba ininya seperti ini orang seperti ini orangnya dari sini ya nancep nih seperti itu nah seperti ini dia akan gerak terus nah ini yang kedua ya untuk menambah greget bahwa ini seolah-olah memang ampuh ya ini bahasa marketing nggak usah mau sekarang nih nah sekarang ini kenapa ini dengan magnet nih ini padahal batu ya kok bisa nempel mbak nah ini batu loh ini kok bisa nempel padahal ada kandungan magnetnya loh ini batu loh nempel di tengahnya nih tuh aneh ya nah ini batu loh nah untuk hal ini jangan heran ya jangan heran nah magnet ini dengan batu seperti ini nah sebetulnya nggak ada hubungannya ini karena bahannya ya bahannya ini terbuat dari stainless ya monel ini sebenernya kan ini yang monel tinggalnya tapi yang teman ini dari stainless ya nah ini meraih ilmu bahan nih ya jadi bahan ini ketika yang namanya stainless itu kan besi kena kena magnet tetap dia nempel walaupun di tengah sini nah walaupun di tengah sini loh ya nah karena apa sama magnet sendiri menarik pada ujung pada lingkaran tengahnya yang terbuat dari seng eh bukan seng lah ya besi ya besi kak besi besi stainless lah ya nah disini nah jadi seolah dia itu menembus bukan nempel di batunya tetapi dia menarik pada sisi belakangnya ini menembus batunya nah seperti itu nah nah yang sering itu kan kayak demonstrasi akik yang badar-badar itu itu memang bahannya bahannya memang mengandung magnet dan mengandung besi ya memang seperti itu tidak karena faktor keampuan nah memang ada faktor keampuan mungkin ada unsur supranatuan tapi kan untuk menambahkan nilai apa namanya meyakinkan pembelinya didemonstrasikan seperti ini sah sah saja sah saja nggak ada masalah selama memang tidak menipu ya ini trik tidak perlu khawatir ya nah seperti ini terus lain dari ini ada yang keris yang bisa itu kalau dekatkan seperti ini nanti bisa bergoyang gitu nah itu sebenarnya kerisnya itu bahan besinya itu terbuat dari tosan katep tosan katep itu besi yang banyak mengandung magnet nah beberapa warani atau bahan besi itu banyak mengandung magnetnya nah terutama warani dari serandil ya makanya nggak heran jika nanti itu keris buah keris dekatkan nanti saling goyang-goyang gitu enggak itu bereaksi terbuat efek magnetnya saja nah seperti itu deh nah semoga menjadi pengetahuan bukan soal menipu bukan apa ini hanya soal trik dan soal apa namanya cara saja ya seperti itu semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh